Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin populer yang budiman. Apakah Anda juga termasuk yang penasaran dengan hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan? Tentu saja bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah dan keberkahan, di mana umat muslim diwajibkan berpuasa sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Namun banyak yang masih mempertanyakan kebolehan atau keharaman berhubungan intim di bulan Ramadan. Apakah benar jika kita melakukannya bisa membatalkan puasa? Ataukah ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi? Mari kita simak bersama-sama dalam video kali ini. Pertanyaan tentang hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan memang kerap menjadi topik yang menarik perhatian. Sebagian orang mungkin masih ragu dan bingung, terutama mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun untuk menjawabnya, mari kita merujuk pada sumber-sumber yang dapat diandalkan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah SWT secara eksplisit memperbolehkan berhubungan intim antara suami istri di malam hari selama bulan Ramadan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dihalalkan bagimu pada malam puasa untuk bercampur dengan istri-istrimu. Ini menunjukkan bahwa berhubungan intim di malam hari saat bulan Ramadan adalah diperbolehkan. Namun ada pengecualian yang perlu diperhatikan, yaitu ketika seseorang telah tidur setelah berbuka puasa. Dalam konteks ini, bercampurnya suami istri masih dilarang. Namun jika seseorang bangun tidur di tengah malam sebelum fajar, maka berhubungan intim di waktu tersebut tetaplah diperbolehkan. Saat kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kita juga dapat menemukan larangan berhubungan intim di siang hari selama bulan Ramadan. Hal ini diperkuat oleh tindakan Nabi Muhammad SAW yang memberikan sanksi kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut dengan kafarat yang harus dibayar. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa berhubungan intim di siang hari selama bulan Ramadan adalah haram dan pelakunya harus membayar kafarat sebagai kompensasi atas pelanggarannya. Namun sahabat muslimku, penting untuk kita pahami bahwa hukum-hukum dalam agama Islam tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih dalam. Kita harus menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, namun juga perlu memahami konteks dan tujuan di balik aturan tersebut. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan benar dan mendapatkan keberkahan yang dijanjikan dalam bulan Ramadan. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikianlah sahabat mukmin populer pembahasan mengenai hukum berhubungan suami-istri di bulan Ramadan. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten islami yang bermanfaat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.